And thank you for joining tonight, we're going to have a guest Our speaker is a very very inspirational person Her name is Farida Nur Aziza, my friend who lives in a very small village in Yogyakarta, in Central Java So, buat kalian yang sekarang sedang mendaftar Australia Award Scholarship Dan kalian juga salah satu dari orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman atau desa Kalian bisa belajar dari Farida nih, kita lihat dulu Oh, Farida udah ada live di antara kita nih Buat kalian, sebelumnya aku mau say hi dulu buat semua ya Yang udah bergabung disini, terima kasih sudah join Siapin pertanyaan kalian juga buat Farida Aku mau undang Farida dulu buat live bareng aku So, hari ini kita bakalan dengerin ceritanya Farida Gimana caranya Farida ini bisa sampai dapat beasiswa Australia Awards Padahal dia tinggal di desa yang sangat-sangat terpencil Jadi, waktu itu aku pernah ke rumahnya dan jauh banget Nah, ini dia Farida Ini Farida, apa kabar? Hai, Mbak Anggi Dengeran nggak senaranya? Lagi di library ya? Kenapa? Lagi di library? Nggak, lagi di kampus aja Oh, lagi di kampus Area, common area Di depan gitu Sebelum kita mulai ngobrol Ini dong, liatin dong Sekitar Oh, gitu Oke, oke Ini Ini bisa kamera belakang nggak sih? Nggak bisa ya? Ini Bisa diputer aja Oke, puter aja Ini kebetulan gedung baru sih Tapi atasnya library Tapi karena librarynya udah tutup Ini sekarang di bawah Ini area orang-orang pada belajar sih Tapi ini bukan library Jadi boleh ngomong Oke Jadi kayak public area gitu ya? Ya, public area Ini depannya kampus ini kebetulan Mall Central Park Karena kampus Kebetulan di depan Ya, ini ke atas Ke library Terus Mana lagi ya? Gedungnya banyak sih Sebentar ya Sambil jalan ya kita ya Nggak apa-apa sih Nggak usah muter-muter banget Nggak usah muter-muter banget Aku mau mulai kenalin kamu Siap Ya Jadi buat teman-teman yang baru datang Dan join di live ini Selamat datang buat kalian Kita hari ini Bakalan belajar cerita dari Farida Farida ini teman aku Waktu PDT Kita satu kelas PDT itu pre-departure training Dan Aku pernah juga ke rumahnya Farida Di daerah Mana Far namanya Far? Jogja Di Sleman Di Sleman Nah Slemannya itu Bukan Sleman lagi Tapi mesti masuk-masuk Lagi ke dalam Dan aku bangga banget Punya teman Farida Salut banget sama Farida Karena Farida tuh Dari segala keterbatasan yang Dia punya Dia gigih banget Dan motivasinya tuh Terus dijaga Sampai akhirnya dia lolos Dapet Biasiswa Australia Awards Nah Farida boleh kenalin dirinya dulu nih Sekarang lagi sekolah Dimana Belajar apa Dan Semester berapa Gitu Oke Hai Assalamualaikum teman-teman Selamat malam Namaku Farida Kenalin ya Saya sekarang Lagi kuliah di University of Technology Sydney Atau UTS Di Sydney Australia Ini kebetulan Saya sama Mbak Anggi Itu teman Dulu pre-departure training Di Jakarta Dan Mbak Anggi Pernah main Ke rumah Di Jogja Jadi Ini Request saya buat Ajak live Gitu Yang Mbak Anggi punya Youtube loh Nanti ikutin ya Youtube Iya dong Iya gitu Nah ini sekarang Lagi ambil Master of Good Manufacturing Practice Semester 4 Insya Allah The end of this month I will finish all the things Ya Wah Semangat ya Good luck Buat Semuanya Langsung aja kali ya Farida Kita masuk ke Pertanyaan Pertama ya Soalnya ini banyak banget Jadi aku buka List pertanyaan Dari teman-teman Yang sekarang Lagi aku Bantu mentoring Di grup telegram Sama grup whatsapp Terus Banyak banget Pertanyaan dari mereka Mereka Antusias banget Mungkin juga Banyak teman-teman kita Yang tinggalnya Nggak di kota Tapi juga sekarang Sedang mempersiapkan Aplikasi Beasiswa Australia Awards Nah yang pertama Pertanyaannya Ceritain dong Impian dan Versus Realitas kamu Waktu itu Di Besa Sleman Waduh Sebenernya Kalau Apa ya Mungkin Mulai dulu Dari Kenapa Saya dulu Sampai kepikiran Apa ya Apa impian saya Gitu ya Ini impiannya tuh Kayak apa ya Sebagai anak desa Cela Sebenernya nggak desa-desa Bahkan juga sih Mbak Anggi Biasa aja sih Biasa aja Maksudnya Ya Kayak Rural area Di Jogja Kayak apa sih Ya tau lah ya Dengan Pokoknya yang ada Sawa Buat aku itu Udah Ada sawah Ada gunung Ada sungai Semuanya komplit ya Nah itu Apa ya Simpelnya Mungkin karena saya Jadi bermulai gini ya Dari Dari SD Memang Keluarga itu Sangat-sangat Support Anak-anaknya Jadi orang tua itu Sangat support saya Dan kakak saya itu Untuk Achieve hal yang Apa namanya Berbeda gitu ya Dari orang-orang Di sekitarnya Jadi Saya ingat waktu itu Permulaan dari Mau masuk SMP aja Itu di Di komporin nih Sama kakak Ayo Kalau bisa SMP Jangan cuma di daerah Jadi Misalnya keluar Paling nggak keluar Dari Kecamatan kita Nah dari SD Mau masuk SMP Itu sudah keluar Nah kemudian Keluar ke Kecamatan lain Itu kalau di desa ya Terus kemudian SMP Mau ke SMA Itu Dari desa Dari pinggiran Jogja Itu Kayak Kebetulan ada kakak Kakak Sepupu Atau Tetangga Yang memang Dia juga Sekolah di kota Nah waktu itu Kayak di challenge nih Sama Bapak saya Itu untuk Coba Nanti kamu bisa nggak tuh Untuk Masuk ke Waktu itu Di Jogja itu SMA 1 Jogja Nah waktu itu Saya apa sih SMA 1 Jogja Terus di komporin nih Sama Di komporin nih Sama kakak Angkatan Oh Ya SMA 1 Jogja Kayak gini Nah waktu itu Oh wah keren ya Gitu Nah saya mulai termotivasi tuh Dari SMA Masuk ke SMA 1 Nah Karena memang kebetulan SMA 1 Itu juga Kayak SMA Unggulan gitu Di Jogja Ya termasuk Namiat tinggi gitu Untuk masuk ke sana Kemudian dari SMA Nah disitulah Saya merasakan yang berbeda Perbedaan yang sangat drastis Dengan Apa yang saya Alami di desa Dengan apa yang saya Dapat di sekolah Waktu SMA Di SMA itu memang Sangat multikultural Kemudian waktu Sudah ada pertukaran Siswa Dari antarbangsa Gak cuman orang Area Jogja Dan Jawa Dan Indonesia sekitarnya Tapi Sering ada pertukaran Pelajar dari Jepang Korea Itu ke SMA saya Nah waktu itu Mungkin sudah mulai Terpapar ya Dengan multi Culture Multinasional Di SMA Nah itu juga Yang kayak Oh saya Memang sudah Terbiasa nih Dengan Culture yang seperti itu Kemudian dari SMA Itu ke kuliah Nah tapi waktu itu Mungkin karena orang tua Belum begitu Mengizinkan saya Untuk keluar dari Jogja Saya stay tetap di Jogja Untuk kuliah di UGM Saya waktu itu Ambil S1 Di farmasi UGM Nah cuman Waktu di S1 pun Kan semakin luas tuh Sudah berbeda negara Untuk mahasiswanya pun Sudah ada Malaysia Kemudian Vietnam Myanmar Itu juga Dalam satu kelas Bersama kami gitu Jadi sudah mulai Multi culture lagi Oh berarti memang Kayak Membuka pikiran lagi Gitu ya Begitu Kemudian Waktu itu memang S1 itu saya belum Ada kepikiran untuk S2 S2 di luar negeri ya Apalagi ya Jadi waktu itu cuman Saya pengen kerja Pengen Mengaplikasikan ilmu saya Di binang farmasi Dan Pengen tahu sih Apa sih rasanya Apa realita di Kehidupan farmasi Di Dunia kerja gitu Nah begitu Masuk ke dunia kerja Itu saya semakin Terpapar lagi dengan Multi culture Karena kebetulan Bekerja di perusahaan Multinasional Waktu itu Jadi kayak Oh oke I have to challenge myself Tapi Saya juga Waktu itu Begitu saya Bekerja Saya juga ikut Organisasi sosial Kemasyarakatan Yang bergerak Di bidang herbal Kemudian Apa ya Yang dia banyak Berinteraksi herbal Tapi yang dia Kemasyarakat gitu ya Bagaimana dia Develop Masyarakat sekitar Di Jogja Dan sekitar Jogja Nah waktu itu Kayak Oh Kayaknya ada yang Ini nih I miss something Jadi saya waktu itu Cari Kayaknya Kalau misalnya Saya cuma Bekerja di perusahaan Internasional Kayaknya sayang aja Ilmu saya Nah Akhirnya Oke lah Kita Cari ilmu lagi Untuk bekal Ya insya Allah Saya ke depannya nanti Seperti apa Pengennya tetap Bisa mengajarkan Ilmu Pengennya sih Jadi dosen ya Nantinya Dosen ya memang Basically nya Sudah ada ilmu praktis Karena Sebelum saya Masuk ke Ambil program Master ini Sudah Bekerja hampir Lima tahun Di perusahaan Informasi dan Diri produk Dari perusahaan Susona Jadinya Kayak Oke lah Harus ambil ilmu Yang lebih banyak lagi Yang harapnya nanti bisa Diimplementasikan Lebih baik lagi Jadi impiannya Sebagai dosen ya Dosen dan Yang lebih ke praktisi Mbak Dosen yang Yang gak Cuman teoritis Jadi yang lebih Ke Banyak yang Memberikan ilmu praktisnya Juga Ilmu praktisnya Gak cuman teori Karena ada Oh ya saya ingat juga Ada satu dosen yang Dulu sangat menginspirasi Saya waktu di UGM Beliau adalah orang yang Sudah lama Bekerja di Lapangan gitu ya Dan beliau kembali Ke dunia pendidikan Dan ilmunya Dan apa yang Diajarkan di dunia Di bangku perkulian Itu sangat Apa ya Aplikatif Sangat membantu Untuk Apa ya Mahasiswa untuk Bisa mengenal Dunia farmasi Yang sebenarnya itu Seperti apa gitu Jadi gak cuman teoritis Gak cuman bayangan aja Banyak workshop Banyak Kuliah Kuliah kamu Yang memang Oh oke Dan begitu Saya masuk ke dunia farmasi Ya memang itu ilmunya Jadi gak cuman bayangan Gak cuman ilmu teori aja Oke Jadi sebenarnya Farida ini Sebelumnya Hidup Di antara Lingkungan yang Benar-benar Memotivasi Dan men-challenge Farida ya Kayak Bisa gak nih Untuk yang lebih baik Dari ini Yang dari sekarang Terus Sampai akhirnya Di sekolah Di SMA Farida tuh Bertemu dengan Teman-teman yang berlatar Belakang beda Dan juga bahkan Sampai punya Teman-teman Dari International Exchange Students Waktu itu Di program Di SMA Farida Nah disitulah Terpaparnya Oke Jadi Dari Dari dunia kerja pun Farida Jadi punya Pemikiran Yang lebih luas Dan Sampai akhirnya Decide Mimpinya ya Jadi kayak gitu Perjalanan proses Mendapatkan impian itu Bukan Impian ini bukan Mimpi bunga tidur ya Tapi impian adalah Apa yang kita inginkan Atau dicita-citakan Untuk Sebuah negara Atau untuk Banyak orang Yang mendapatkan Manfaatnya Jadi teman-teman Yang sekarang Lagi pada Proses Membuat aplikasi BSS Australia Awards Pastikan kalian Udah liat Di Oasis Form Ada statement Supporting statement Disitu kalian Bakalan ditanya Apa impian kalian Nah Kalau kalian masih Pada bingung Kira-kira impian kalian Apa Impian itu Bukan berarti Kalian hanya ngomong Gak jelas Atau omongan Yang penting Aku dapat beasiswa Tapi Impian itu adalah Apa niat kalian Untuk masyarakat Apa yang kalian inginkan Untuk membawa perubahan Untuk Indonesia Nah sementara Kita udah belajar Dari Farida Tentang proses Bagaimana Farida Menentukan mimpinya Nah terus Kan Farida Udah tau nih Mimpinya Langkah-langkahnya Untuk mencapai Impian itu Apa Sampai akhirnya Farida stuck nih Kayaknya aku bakalan Daftar Australia Awards Aja tuh gimana Ceritanya Oke Langkah-langkahnya Kan waktu itu Apa ya Kenapa saya akhirnya Memilih untuk Di luar negeri Sebenarnya ada satu lagi sih Mbak Motivasinya Kayak dulu Pas kuliah Kayaknya Mulai sering baca Buku-buku Petualangan Luar negeri Kayak Eden Stor Kita tau gak sih Lakalaskar Pelangi Gitu Terus Ada bukunya Helvetiana Rosa Yang buku-buku Waduh Ini ada Ada partnernya Cari Biasesta Aku dulu Tista Hey Tista Tista Mayumi Kita dulu Aku ingat Nah ini Boleh cerita Aku share ya Mbak ya Jadi Tista ini Kita dulu Kita dulu Satu perusahaan Satu perusahaan Di Farmasi ya Dulu dia anak baru Tapi Semangatnya begitu Menggubung-gubu Untuk cari Biasiswa juga Nah waktu itu Kita sampe Weekend Weekend kerja Kita dulu kan Dekat Surabaya Kerjanya Itu dia ajak aku Untuk ke Surabaya Kita duduk di cafe Di mal Itu cuman beli apa Beli gorengan Tapi kita duduk lama Disitu Ngisi api kaki dong Partner Income ya Iya Ngisi 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 api Ngisi api kaki Biasiswa Waktu itu ya Ngisi api kaki Biasiswa Untuk Biasiswa Apapun Nah kembali lagi Kesitu tadi ya Gimana step-stepnya Step-stepnya Dulu memang Yaitu Begitu Ada Setahun Dua tahun kerja lah ya Saya tuh sudah mulai Oh ini aku harus Cari ilmu lagi nih Gitu ya Jadi gak cuma Stuck di industri aja Nah waktu itu Saya mulai cari-cari nih Kampus Misalnya Apakah saya akan kembali Ke UGM Untuk S2 Kemudian Atau ke kampus lain Di Indonesia Atau di luar Nah Waduh Ada teman-teman Aku malu Terus Nah waktu itu Akhirnya memutuskan Untuk ke luar negeri Itu juga bagian dari Challenge myself Juga sih Mbak Anggi Kan kalau di Apa namanya ya Kultur Kultur pendidikan di Indonesia Ya kurang lebih Agak-agak sama lah Dengan S1 Mungkin gak jauh berbeda Dengan S1 dulu Yang Kalau di farmasi itu Emang luar biasa banget Challenge-nya Kita bahkan Menurut saya bahkan S1 dan S2 ini Jauh-jauh-jauh Lebih berat dulu S1 Mungkin anak farmasi Akan tahu lah Yang sudah mengalami S2 Dan S1 Itu jauh-jauh Jauh lebih berat Nah Waktu itu Akhirnya Saya Setelah searching Kampus Kemudian silabus Maksudnya Mata kuliah Apa yang ditawarkan Kemudian riset-riset Itu Ya memang tidak bisa dipungkri Bahwa riset di luar Kampus-kampus di luar Untuk terutama farmasi ya Itu Hai Itu lebih jauh-jauh Lebih maju Nah waktu itu Saya memang Akhirnya oke Kita cari kampus Yang farmasi di luar negeri Nah Tapi saya juga tidak mau Membatasi diri Oh saya maunya cuman di Negara ini Atau kampus ini aja Karena Saya berprinsip satu aja sih Kita nggak tahu Rejeki kita di mana Jadi waktu itu Begitu saya masuk Ke tahap pencarian kampus Kemudian Tahap pencarian Biasiswa Saya masukin semua aplikasi Ke negara manapun Gitu Karena Kita nggak tahu Rejeki kita di mana Tadi Kemudian Yang Setelah itu Mulai lihat nih Persyaratan Biasiswanya apa aja Karena kan pasti kan Setiap Biasiswa Punya spesifikasi Dan persyaratan Masing-masing Nah Mulailah Lihat Kemudian Tanya-tanya teman Atau senior Yang sudah pernah Apply Biasiswa Kemudian Itu selama kerja ya Itu notednya Saya selama masih kerja Jadi Ketika mulai Tahun kedua Saya bekerja di Perusahaan warmasi Saya sudah mulai Mulai Cari-cari info itu Nah Tapi Secara garis besar Pasti Itu akan Masyaratkan Pertama bahasa Inggris Kemudian Motivation letter Kemudian Apa Rekomendasi Surat rekomendasi Nah Itu sudah mulai Dipersiapkan juga Pertama Bahasa Inggris Untuk bahasa Inggris Ada yang Mempersiapkan Tufel Ada yang IELTS Tuh Nah Di tahun kedua Saya kerja itu Saya sudah mulai Buka-buka tuh Apa itu IELTS Saya benar-benar Sebelumnya buta Apa itu IELTS Nggak tahu Kemudian Berapa lama Hari dalam Mempersiapkan IELTS Atau Tufel itu Berapa ya Sekitar mungkin Dua-tiga tahun lah ya Dua-tiga tahun Itu mulai dari Belajar otodidak Nah pertama kali Yang ngasih buku Ini orang yang Tadi Jadi sini Pisa Thank you Lu pernah kasih Kopian buku Bahasa Inggris Cambridge Ingat banget IELTS Cambridge Saya kopi Di Di daerah Tempat saya Padahal itu Waktu itu Fotokopian di daerah Situ tuh Jarang banget Dan kualitasnya tuh Jauh-jauh Dengan daerah Kampus yang di Jogja Tapi ya itu Mulai belajar Otodidak Kemudian Lihat Online-online Kemudian Akhirnya Saya memberikan diri Untuk tes Itu tes Tes Ini ya Mbak Anggi Tes real Tes IELTS Itu tanpa Belajar yang Nanti aja Bukan Itu tes Real Real tes IELTS Itu kenekatan Luar biasa sih Mahal Ambalikkan Hampir 2 juta Waktu itu Tapi cuman Tingin Tingin tahu aja Kayak apa sih Kayak IELTS itu Yaudah Ambil tes di Surabaya Dan nilai Pertama itu Udah 6 Namanya juga Belajar otodidak Gak tahu apa-apa Oke Kemudian Habis itu Mulai sambil Mencari Perseratan yang lain Gak recommendation letter Saya beranikan diri tuh Untuk Minta ke bos saya Di pabrik Kayak Bu Saya minta Rekomendasi Untuk sekolah lagi Oh yaudah Alhamdulillahnya sih Atasan support ya Jadi Kita pun Belum pasti Akan dapat saat itu juga Jadi support-support aja Karena penting ya Waktu-waktu kita butuh Untuk daftar Ketika kita sudah punya Recommendation letter Akan lebih cepat Terus kemudian Saya coba hubungi Bosen yang di kampus Yang sudah lama Sudah saya Sudah tidak dihubungi Jadi pas saya pulang ke Jogja Ketika mudik Mingguan Atau dua mingguan Saya ke kampus Ketemu lagi dengan dosen Untuk ketemuan Yang memang agak Ini ya Effort Dan terkadang dosenya pun Susah ditemui Kadang-kadang kan Sudah lama Tidak ketemu juga Ya mulai Basa-basi lah Mulai PDKT Memang Apalagi kan Apa ya Kita yang mungkin Mahasiswanya Kalau saya Kan mahasiswa biasa Itu S1 ya Nah ketika Mencari recommendation letter Kan gak Gampang-gampang banget juga Yang pertama Saya deket ya Jelas dosen Pembimbing akademik S1 Alhamdulillah Beliau-beliaunya Masih ingat dengan saya Dan bahkan justru Ketika saya selesai Saya membutuhkan Risan dari bekerja Saya sempat Diajak untuk Reset bareng Di UGM juga Jadi ya Manfaatnya selalu Relationship Networking Yang ada Dengan dosen kita Kemudian Yang Terusnya tadi Apa Motivation letter Nah Ini Motivation letter ini Kayak Mind map kita sih Jadi mungkin Teman-teman yang Sedang proses Mencarian beasiswa Itu bisa Memulai dengan Membuat mind map Apa sih yang Ingin kalian Lakukan Atau Apa map yang kalian Lakukan terkait Dengan studi Terutama ini Karena Tentang beasiswa ya Tentang studi apa Mind map kalian Apa Minat kalian Itu Coba Gambarkan aja Gambarkan di Kerpas Terus nanti 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Mau jadi apa Itu akan Lebih memudahkan Ketika Akan Teman-teman Butuh Untuk menulis Mungkin membantu Karena saya dulu Bahasa Inggrisnya Nol Karena Menurut aku sih Aku pribadi ya Aku juga kan Kerja di Multinasional Organization Dan biasa Pakai bahasa Inggris Tapi bahasa Inggris Yang casually Kita pakai Itu sangat-sangat Berbeda dengan Academically Karena IELTS itu Benar-benar Prepare kita Banget Buat Menghadapi Bahasa Inggris Dalam dunia Pendidikan Gitu Nah emang Waktu itu Berapa kali Sebelum Dapat AS Seleksi apa Mbak Setelah itu aja Tes IELTS Oh tes Mbak Akhirnya itu Tes IELTS Yang sampai tembus Yang terakhir kita Kan kalau AS Pas seleksi itu Jadi teman-teman Untuk info Untuk AS itu Pas seleksi pertama Ketika sudah lolos online Itu ada Tes IELTS sekali Bersamaan dengan Wawancara Ketika nilai kita Yang diaplikasikan Untuk aplikasi online Itu belum mencukupi Nilai 6,5 ya Jadi kita harus tes Nah itu Adalah tes keempat Saya Mbak Anggi Dan IELTS terakhir IELTS terakhir Yang setelah PDT Selama 4,5 bulan Adalah tes kelima IELTS saya Jadi berarti 5 kali Tepang tes IELTS Begitu Dengan Benar-benar Ditempak banget ya Benar-benar Dipersiapkan banget nih IELTS Makanya teman-teman Bahasa Inggris itu Proses yang sangat panjang Bukan Skill yang kita Dapetin Hari ini kita baca Bukunya Kita tidur Besok udah langsung Bisa bahasa Inggris Enggak Tapi Prosesnya jauh banget Bahkan Farid aja 3 tahun Persiapan sebelum Pertama kali ujian IELTS Waktu itu ya Iya kurang 2 tahun sih Sebelum pertama Mbak Oh iya cuman waktu itu Saya juga Ini Mbak Sebelum ke Apa namanya Yang tes IELTS Yang di IELTS Yang untuk AAS Itu Pernah untuk ambil Privat IELTS juga Jadi waktu itu masih kerja Itu Karena kan Saya dulu kerja shift Di Pas yang di perusahaan Yang kedua Yang di Jogja Jadi waktu itu Malam kerja shift Sebelum jam 11 malam Terus siangnya Atau sorenya tuh Less privat IELTS dulu Tapi Karena mungkin Sudah kecapean kerja kali ya Dan padahal Sudah mahal-mahal tuh Tapi kayak Nggak optimal aja Akhirnya baru mulai Fokus belajar Itu setelah Saya putuskan Untuk resign Yang perusahaan Yang di Jogja Itu baru akhirnya Saya kepare Untuk belajar Bahasa Inggris intensif Untuk IELTS Baru setelah disitu Mulai Mulailah Yang belajar Yang beneran Oh memang struktur IELTS seperti ini Kemudian Nah Bagusnya di Pare Ini bukan promosi Pare ya Cuman pengalaman aja Gimana dulu di Pare itu Selain kita belajar Bahasa Inggris IELTS terutama Itu ada Jadi disana kan kita Bertemu dengan Banyak teman-teman Kemudian Dengan orang-orang Yang self-frequency Untuk Mencari Biasiswa Jadi Kita bener-bener Dibimbing dengan Senior-senior Atau tentor-tentor Yang disana Yang memang Sudah berpengalaman Gitu Jadi kayak gimana Membikin Motivational letter Kemudian ESAI Kemudian seleksi Simulasi Wawancara Itu semua Ada di Pare Waktu itu Jadi Alhamdulillah Dapat Pas lingkungan Yang Support Wow Aku mau menyapa Temanku dulu Boleh Pak Oh iya boleh Ada Ada Ika Hai Ada Yusuf Ada 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 Desi Selamat datang Ini buat teman-teman Semuanya Aku gak bisa Satu persatu Say hi Karena banyak Banget Terus Juga Khususnya Buat teman-teman Menti Yang ada di grup Whatsapp Dan Telegram Terima kasih Kalian udah Hadir disini Dan Pertanyaan kalian Aku bacain sekarang Karena banyak Banyak banget Jadi ada Yang pertama Dari Suandi Dia dari Perkanbaru Dari Riau Pertanyaannya Sebesar apa Peluang mendapatkan Pekerjaan di negara Anda Setelah lulus Kuliah disana Dan apa Motivasi Anda Selanjutnya Setelah Anda Lulus kuliah Bentar Ini Sebenarnya Mau takdirin dulu Negara Anda Itu Australia Atau Nanti di Indo Sebesar apa Seberapa besar Peluang mendapatkan Pekerjaan di negara Anda Mungkin Maksudnya Di situ Kayaknya Di sini Kalau Pekerjaan di sini Apa ya Ya susah Susah Bilang susah Gak susah juga Dibilang gampang juga Gak gampang juga Karena memang Basically Australia itu masih butuh Tenaga kerja Gitu Jadi dengan Luas daerah Yang begitu besar Kemudian Dengan total Pekerja Total penduduk Yang tidak begitu besar Ketika dibandingkan Total Gak seperti di Indonesia Memang kita juga Banyak Apa namanya Warga negaranya Kalau di Australia Memang gak begitu banyak Nah Jadinya Memang Banyak Sektor pekerjaan Yang masih banyak Membutuhkan pekerjaan Terutama Kalau bukan di Ranah profesional Seperti di Perkebunan Atau di peternakan Itu masih Banyak membutuhkan Tenaga kerja Cuman untuk Ranah profesional Nah itu Karena ini negara yang Kayak Masih membangun Jadi kayak Memang negara maju Tapi dia Butuh untuk Pembangunan Seperti infrastruktur Kemudian Terutama infrastruktur Di sini itu Masih sangat-sangat Dibutuhkan Orang terutama Untuk engineering Kalau saya lihat Selama di sini ya Untuk engineering skill Di sini itu Begitu sangat Dibutuhkan gitu Kayak Civil engineering Kemudian Perminyakan Kayaknya masih Karena masih ada Tambang-tambang Di sini juga Nah Jadi pintar-pintarnya Teman-teman sih Kalau memang Niatnya Setelah Sembari sekolah Di sini Dan mencari pekerjaan di sini Di sini banyak program Internship Atau magang Nah Selama Dan Juga dibantu oleh Kampus Di kampus itu ada Namanya Biasanya lembaga Karirnya kampus Yang biasanya Dia akan mengelinkan Dengan perusahaan-perusahaan Yang di lokal Maupun internasional Untuk magang Nah Kesempatan magang ini Sangat bagus Karena nanti Kalau memang kita Potensial Atau Pekerjaan kita bagus Itu bisa nanti Untuk Recruitment Banyak kok Orang-orang Indonesia Yang di sini Awalnya magang dulu Kemudian Dan dia Nggak terikat Biasiswa seperti AS ya Karena kalau AS Kami harus Kembali ke Indonesia Setelah Saya kuliah Seperti Biasiswa Biasiswa Ada yang dari Biasiswa lokal Atau Biasiswa kampus Ada juga Itu yang Akhirnya mereka Direkrut oleh Kampus Atau perusahaan-perusahaan Di sini Jadi Pinter-pinter Carinya Tapi Berarti Masih ada Kesempatan Masih banyak Kesempatan Untuk bisa kerja Di sini Motivasi Anda Selanjutnya Setelah Anda Luluskan Tadi Katanya mau Ngejar ya Jadi dosen Apa ada lagi Selain itu Oke Bingung juga ya Motivasinya Untuk nanti Pengennya sih Tetap share Kan tadi Awalnya Pengen Dari dulu Memang niatnya Pengen bisa Membagikan kembali Ilmu yang saya dapat Jadi nggak cuman Buat saya sendiri Gitu ya Sama harapannya Bisa makin banyak Bermanfaat Untuk sekitar Gitu Kayak Kalau kita Saya kebetulan kan juga Apa namanya Join Volunteer Untuk di LSM Di Jogja Yang herbal Gitu Nah Dari kemarin sih Kayak Cuman Sampai sekarang sih Belum begitu banyak Kontribusi yang saya berikan Di LSM ini Karena saya kebetulan Di sini Gitu Tapi ketika saya pulang Gitu kayak Saya suka banget nih Sama LSM ini Gitu Jadi kayak misalnya Ada ilmu-ilmu yang bisa Di-share Atau Pengalaman yang bisa Di-share Kayak share Jadi Pengennya sih Apapun lah Apapun yang bisa Bermanfaat Luas untuk Masyarakat Oke Nah terus nih Pertanyaan kedua nih Dari Susilo Di Blitar Bagaimana Cara mencari Part-time job Untuk mahasiswa Internasional Di Australia Oh Oke Sebenernya Kekuatan Networking Kekuatan Apalah Kita banyak Banyak tanya lah Sama teman Gitu Kemudian Yang kedua Saya Kerja juga Di Cleaning Jadi saya Selain Kalau misalnya Ada waktu longgar Saya berusaha Untuk bisa Mengisi waktu saya Dengan bekerja Cleaning Jadi cleaning rumah Kayak Cleaning service Gitu Karena disini Lumayan lah Ya teman-teman Kalau mau Bekerja Hitungannya Karena hitungannya Per jam Kerja kita Dihitung per jam Berapa dolar Dihitung aja Nanti berapa jam Dalam satu kali Kerja itu Nah Untuk cari taunya Banyak disini Dari Kalau misalnya Secara manual ya Kita cari sendiri Dari website Itu ada Sik.com.au Job.com.au Itu akan banyak Info-info Atau Gumtree Itu tentang Info part-time job Tapi kebetulan Karena saya Part-time-nya itu Dari teman ke teman Gitu Dari networking Dari teman Kenalan disini Coba-coba tanya Eh kamu ada Ini gak info Part-time-part-time Gitu Banyak Insya Allah Akan banyak Tempatan part-time job Disini Dan juga Seperti Uber It Kemudian Kalau di Indonesia Kayak Gojek GoFood Disini Banyak sekali Dan Lumayan prospektif Menurut Teman-teman yang Sudah Menjalannya Jadi bisa Untuk Support keluarga Di Indonesia Atau bahkan Bisa buat Biaya hidup disini Untuk teman-teman Yang mau Dengan Biasiswa Dengan Eh Not I mean Like Tidak Dengan Biasiswa Dengan Biasiswa Pokoknya Kalau Misalnya Kita mau Pasti Kita bisa Dapat Kerjaan Itu Dan Part-time Disini Benar-benar Digajinya Perjam Meskipun Kita Kerjanya Misalnya Gajinya Harian Tapi Diitungnya Perjam Dari kerja hari Itu Satu lagi Satu lagi Nah Kebetulan Saya kan Di semester Tiga Sama Empat Ini Itu Juga Ada Program Internship Dari Kampus Di Perusahaan Firmasi Jadi Di kantor Kita Kerja Dalam Seminggu Itu Dua Kali Dua Hari Kerja Tiga Hari Kerja Di Perusahaan Itu Memang Tidak Dibayar Sama Karena Itu Kayak Kita Magang Kayak Dulu S1 Saya Ada Program Profesi Dan Kita Kerja Di Perusahaan Itu Magang Nah Cuman Kebetulan Di Sini Kemarin Saya Dapat Tawaran Mbak Anggi Jadi Setelah Berapa Bulan Kerja Internship Ditawari Sama Perusahaannya Kamu Mau Ini Ada Project Kamu Lakukan Selama Beberapa Minggu Lumayan Karena Meskipun Bekerja Di Perusahaan Tetap Kita Hitungannya Perjam Dan Ini Kerja Profesional Kita Kerja Sesuai Bidang Kita Kemudian Office Hour Workday Jadi Kita Kerja Kantoran Tapi Kita Masih Mahasiswa Tapi Kita Bisa Kerja Kantoran Berarti Itu Ketika Ada Kesehatan Ya Kontrak Profesional Wow Keren Casual Casual Jadi Teman-teman Kalau Misalnya Nanti Alhamdulillah Misalnya Dapat Beasiswa Australia Awards Kalian Bisa Ikutin Jejaknya Farida Untuk Sambil Study Sambil Jadi Student Tapi Juga Bisa Merasakan Bagaimana Bekerja Di Area Profesional Kita Dan Juga Mungkin Mau Mengisi Dengan Pekerjaan Part-time Yang lain Seperti yang Farida Tadi Udah Ceritain Nah Terus Aku Mau Bacain Pertanyaan Selanjutnya Langsung Soalnya Agak Banyak Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Internasional Indonesia Agar Bisa Speak up Dalam Kegiatan Perkelihan Di kampus Speak up Apa ya Speak up Yaudah Berani Aja Gitu Karena Kita Gambarnya Kalau saya Jadi Share Untuk Di program Saya Sendiri Program Saya Sendiri Kita Memang Kebanyakan Multinasional Jadi Baik Mahasiswa Lokal Maupun Multinasional Jadi Dari Indonesia Kemudian India China Kemudian Lokal Australia Pakistan Bangladesh Amerika Nah Apa yang Memotivasi Atau Kita harus Gimana sih Biar Bisa Speak up Sebenarnya Kita juga Gak kalah-kalah Juga kok Dengan Mahasiswa Internasional Kita Sebagai Orang Indonesia Juga Kita Punya Kemampuan Apalagi Kita Punya Kita Punya Background S1 Yang Cukup Kuat Di Indonesia Jangan Jangan Ini loh Ya Jangan Salah Karena S1 di Indonesia Sangat Komprehensif Menurut saya Menurut saya Komprehensif Bekal kita Udah cukup Besar Selama S1 Di Indonesia Percaya Aja Dengan Kurikulum S1 Di Indonesia Juga Bagus Kok gak Kalah Cuman Bidagaya Penyampaian Aja Ketika Di Indonesia Mungkin Kita Banyak Belajar Teori Kemudian Belajar Teori Dari Dosen Tapi Disini Kita Lebih Di Encourage Untuk Ngomong Untuk Diskusi Untuk Studi Kasus Nah Karena Kita Sudah Punya Bekal Itu Ya Coba Ungkapkan Saja Gak Perlu Malu Dengan Bahasa Inggris Kita Mereka Juga Mengerti Dengan Keterbatasan Bahasa Karena Kita Bukan Satu-satunya Multinasial Apa Namanya Mahasiswa Internasional Disini Tapi Banyak Mahasiswa Internasional Yang Sebenarnya Kandala Bahasanya Juga Mirip-mirip Dengan Kita Kayak Orang India Orang China Pun Mereka Gak Yang fluent Inggris Seperti Orang Australia Atau Orang Amerika Atau Inggris Jadi Yaudah Coba Aja Ngomong Entah Salah Atau Bener Dosen Pun Tetap Akan Mengerti Gak Usah Jadi Berani Aja Gitu Ya Kalau Being International Student Dari Indonesia Buat Aku Adalah Kesempatan Kalian Untuk Memperkenalkan Indonesia Kayak Misalnya Aku Di Kelas Aku Selalu Mau Datang On Time Dan Selalu Mau Duduk Di Depan Profesornya Supaya Being Highlighted Depan Profesornya Dan Profesornya Bisa Mengenali Wajah Asia Dari Mana Sini Orang Dan Banyak Tanya Selalu Aktif Karena Ketika Kita Aktif Mau Tahu Dan Selalu Being Prepare Dan Read Semua Materi Bacaan Yang Dikasih Di Reading List Di Minggu Itu Justru Malah Membuat Kita Dilihat Sama Profesornya Dan Profesornya Bakalan Tahu Oh Ini Si Anggi Dari Indonesia Dia Expert Juga Di Bidang Terorism Misalnya Akhirnya Mendapat Nilai Yang Lebih Baik Dari Itu Dan Juga Nanti Kalau Ada Sempatan Lain Bisa Dibantu Gitu Dengan Misalnya Ada Difficulties Dimana Nanti Kita Tanya Profesor Itu Profesornya Mau Bantu Kita Gitu Kekuatan Networking Nah Ini Buat Teman-teman Yang Baru Gabung Aku mau Say hi Terima Kasih Udah Gabung Hari Ini Kita Ngobrolin Tentang Ceritanya Farida Sebagai Anak Desa Aku Bilangnya Karena Waktu Aku Datang Ke Rumahnya Itu Udah Di Jogja Terus Di Sleman Terus Jauh Banget Masuk Masuk Sampai Akhirnya Ketemu Sawah Dan Aku Seneng Banget Ngelihat Farida Yang Termotivasi Tinggi Untuk Bisa Melanjutkan Sekolah Dan Sampai Dapat Baseswa Australia Awards Dan Sekarang Akhirnya Bisa Sekolah Di UTS University of Technology Sydney Nah Buat Kalian Yang Baru Gabung Terus Belum Dengar Semua Lengkapnya Ceritanya Farida Nanti Channel Aku Itu Semua Postingnya Tentang Bagaimana Mendapatkan Australia Awards Terus Tips-tipsnya Terus Bahkan Sampai In detail Cara Mengisi Oasis Form Dan Additional Information Form Pokoknya Kalian Bakalan Dapat Banyak Informasi Di Channel Itu Tentang Australia Awards Bukan Hanya Australia Awards Aja Tapi Nanti Aku Akan Sharing Tentang Short Course Yang Aku Dapetin Selama Ini Dari Berbagai Beasiswa Sponsor Beasiswa Lainnya Youtube Aku Channelnya Namanya Anggie Subijanto Kayak Nama Aku Anggie Dot Subijanto Tapi Tanpa Dot Di Youtube Channelnya Oke Kita Lanjutin Ke pertanyaan Selanjutnya Dari Realme Dia dari Jakarta Tantangan Awal Di dalam Mengikuti Seleksi AS Apa Sika Tantangan Awalnya Pasti Bahasa Inggris Karena Itu Saya Merasa Yang Yang Karena Saya Merasakan Tiga Kali Test IELTS Yang Tidak Berhasil Berhasil Jadi Wah Ini Bisa Enggak Ya Karena Saya Dulu Bahkan Enggak Kepikiran Masuk AS Karena Itu Tadi Semua Beasiswa Coba Enggak Tau Rezeki Kemana Dan Saya Masih Kepikiran Dulu Cuma LPDP Karena Untuk Yang Keluar Negeri Dan Kuotanya Yang Paling Besar LPDP Nah Yang Itu Pasti Bahasa Inggris Kemudian Apa Ya Einstein Mungkin Nah Sama Wawancara Mungkin Agak Bikin Dulu Persiapannya Mau Wawancara Itu Gimana Nih Ya Ini Kebetulan Ada Teman Yang Sangat Membantuku Dulu Waktu Proses Beasiswa Juga Mbak Anggi Ini Namanya Kak Nur Miserati Itu Saya Tentor Saya Dulu Di Pare Tentor Saya Di Pare Yang Ini Orang Inti Dalam Kebetulan Saya Juga Jadi Waktu Itu Yang Nge-guide Terutama Pas Sebelum Wawancara Saya Dulu Dari Jogja Saya Jauh-jauh Ke Pare Demi Membentuti Ini Kakak Satu Ini Biar Tiap Hari Di 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 Drilling Dengan Pertanyaan Untuk Simulasi Wawancara Kemudian Apa Namanya Bahasa Inggris Gimana Terus Bagaimana Mau Nyesun Main Map Yang Benar Ketika Kita Menghadapi Wawancara Nah Itu Kakak Ini Sangat Bantu Saya Terima Kasih Nah Gitu Sih Itu Bahasa Inggris Tapi Memang Perjuangan Ya Perlu Diperjuang Tapi Banyak Juga Yang Bahasa Inggris Dengan Satu Tes Pun Langsung Lancar Nah Itu Tergantung Rezeki Juga Hoki Juga Dan Usaha Kita Mempersiapkannya Oke Lanjut Wow Gila 10 menit Lagi Farida Ini Udah 8.50 Cepat Banget Satu jam Itu Gak Berasa Ini Padahal Baru Pertanyaan Keempat Dan Aku Punya Sekitar 8 Pertanyaan Oke Singet-singet Aja Ya Sorry Lagi Panjang Gak Apa-apa Buat Teman-teman Nanti Kalau misalnya Pertanyaannya Memang Gak Terjawab Di live Ini Minta Tolong Farida Dijawab Via Whatsapp Aja Nanti Nanti Aku Forward Mereka Di Mentoring Group Aku Jadi Kalian Yang Lagi Nonton Kalau Misalnya Emang Pengen Melanjutkan Studi Di Australia Terutama Melalui Biasiswa Australia Works Kalian Bisa masuk ke Mentoring Program Aku Bisa Message Aku Langsung Di Instagram Aku Kasih Mentoring Program Di Whatsapp Group Dan Di Telegram Tapi Whatsapp Group Udah Full Jadi Kalian Bisa Join Di Telegram Group Disitu Tiap Hari Kita Ngebahas Apa Aja Yang Perlu Dipersiapkan Cara Jawabnya Oasis Form Terus Supporting Statement Itu Mesti Kayak Gimana Seperti Yang Tadi Farida Bilang Ke Motivational Gimana Memotivasi Diri Dan Lain-lain Untuk Persiapan IELTS Dan Tufel Jadi Pertanyaannya Adalah Dari Dian Dia dari Kalsel Kalimantan Selatan Pertanyaannya Saya tertarik Dengan latar Belakang Mbak Farida Motivasinya Apa Untuk Bisa Kuliah Di Luar Negeri Dan Persiapannya Seperti Apa Sejak Kapan Apakah Dipersiapkan Sudah Tahun-tahun Itu Kayaknya Udah 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 Terus Nomor 5 Dari Putri Seragen Apakah Dulu Kakak Aktif Dalam Kegiatan Kampus Atau Kegiatan Volunteering Yang Lain Dalam Daksa AS Ya Oke Kalau Organisasi Kampus Dulu S1 BEM 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 Fakultas Sebenarnya Cuman Memang Karena BEM Fakultas Ini Saya Kebetulan Bergabung Di Bidang Pengabdian Masyarakat Jadi Kayak Gimana Kita Membuat Program Untuk Bikin Desa Binaan Kemudian Pembinaan Panti Asuhan Yang Basically Dari Mahasiswa Dan Ilmu Yang Kita Dapatkan Di Kampus Kita Coba Aplikasikan Di Desa Binaan Itu Jadi Waktu Itu Saya Pas Angkatan Saya Baru Memulai Memulai Adanya Desa Binaan Itu Yang Sampai Sekarang Hayatnya Masih Berlanjut Paling Itu Jadi Memang Sudah Ter Apa Ya Terbiasa Dengan Program Program Di Masyarakat Kemudian Disitu Gabung Voluntir Voluntir Ada Sih Di LSM Di Jogja Yang Memang Berkira Di Bidang Herbal Memang Perlu Tentang Organisasi Jangan Jangan Cuma Akademik Aja Ya Selanjutnya Adalah Dari Hairah Dari Aceh Bagaimana Kakak Belajar IELTS Untuk ke Australia Apakah Ada titik-titik Ingin Menyerah Karena Lelah Belajar Untuk mendapat AFL Sebenarnya Enggak sih Alhamdulillah Saat-saat Detik-detik Mau menyerah Dapat Gitu ya Ya Memang Rencana Allah itu Kayak gitu Jadi Emang Dari awal Kan Belajar Dari nol Aku gak Tahu Apa-apa Belajar Dari Autodidak Private Akhirnya Kepari Dan Akhirnya Ketemu Dengan Teman-teman Yang support Untuk IELTS Alhamdulillah Akhirnya Dapat Dan Memang Dimudahkan Jalannya Karena AAS Tidak Mempersyaratkan IELTS Yang tinggi Untuk Aplikasi Jadi Cuma Enam Waktu itu Jadi Kita tetap Bisa ikut Aplikasi Dan Bisa ikut Seleksi Baru Setelah Seleksi Dan Predepartu Training Kita Tufel 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 525 Tufel Mestinya Untuk Pelamar S2 Jadi Mestinya Ini Lebih mudah Buat Teman-teman Semua Karena Kalian Sudah Lebih Dipermudahlah Syarat-syarat Bahasa Inggris Untuk Mendaftar AAS Gitu Jadi Selanjutnya Pertanyaan Dari Farid Dari Kalimantan Selatan Bagaimana Perbedaan Sistem Pendidikan Di Australia Dengan Indonesia Bagaimana Cara Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapinya Sistem Pendidikan Tadi Agak Disinggung Kalau Di Indo Saya Dulu S1 Mungkin Sudah Banyak Berubah Tapi Ketika Saya Dulu S1 Lebih Banyak Program Sistem Kuliah Yang Dosen Di Depan Kemudian Mahasiswa Di Belakang Dengan Mahasiswa Yang 80-90 Orang Dengan Dosen Cuma Satu Orang Di Depan Dan Kita Mendengarkan Sepanjang Hari Terus Kalau Di Farmasi Kami Banyak Praktikum Mbak Jadi Kita Dulu Mungkin Dalam Satu Minggu Kita Tiga Hari Empat Hari Praktikum Atau Bisa Tiap Hari Praktikum Jadi Memang Lebih Banyak Kepraktek Tapi Waktu Itu S1 Untuk Farmasi Nah Setelah Disini Kebetulan Program S2 Saya Gak Ada Praktikum Praktikum Di lab Gak Ada Cuman Kita Program Di Kelasnya Itu Tetap Ada Face To Face Dengan Dosen Tapi Lebih Banyak Workshop Kemudian Diskusi Presentasi Yang Memang Kita Banyak Ngomong Banyak Diskusi Dengan Teman Teman Lain Jadi Sebelum Kelas Dimulai Itu Kita Sudah Ada Platform Online Yang Memang Kita Sudah Bisa Download Materi Bahkan Dari Materi Satu Semester Sudah Siap Kita Sudah Bisa Download Full Dari Awas Semester Assignment Ata Tugas Tugas Itu Kita Sudah Tahu Dari Awas Semester Yang Kalau Kita Mau Mempersiapkan Mencicil Itu Sudah Bisa Sedangkan Dulu Di Indonesia Ya udah Kalau Saya Dulu Dosen Minggu Ini Bilang Baru Nanti Dikerjakan Di depan Karena Sistemnya Sesuai Dengan Apa Yang Dienginkan Dosen Tapi Kalau Sekarang Semua Sudah Dikelorkan Dari Platform Online Jadi Benar-benar Belajar Mandiri Disini Kita Setting Up Organization Our Time Sendiri Jadi Kalau Misalnya Emang Mau Ngerjain Yang Tugas Akhir Duluan Tugas Akhir Semester Duluan Ya Bisa Dikerjain Dari Sekarang Terus Pertanyaannya Masih dari Farid Apakah Sempat Mengalami Culture Shock Di sana Jika Ia Bagaimana Menghadapinya Jika Tidak Bagaimana Saran Untuk Kami Culture Shock Alhamdulillah Enggak Begitu Kerasa Karena Kita Terutama Di kampus Ini Yang pertama Di rumah Karena Kebetulan Saya Tinggal Masih Dengan Teman-teman Indonesia Baru Ketika Saya Di kampus Memang Totally Dengan Bukan Non Indonesia Dengan Multikalku Alhamdulillah Teman-teman Juga Support Kita Sama-sama International Student Mereka Juga Sama-sama Mungkin Merasakan Perbedaan Culture Yang Ada Antara Negara Mereka Dengan Kita Jadi Kita Lebih Banyak Support Kita Misalnya Ada Diskusi Ada Permasalahan Kita Juga Diskusi Terus Mungkin Yang Agak Susah Itu Ketika Adaptasi Dengan Orang Lokal Australia Jadi Kadang-kadang Memang Kultur Mereka Berbeda Dengan Orang-orang Asia Tapi Itu Gak Masalah Mereka Sangat Respect Dengan Kita Terus Kemudian Positifnya Mereka Gak Banyak Gak Banyak Gak Banyak Omong Atau Gak Banyak Rempong Dengan Urusan Kita Jadi Yaudah Apa yang Kita Kerjakan Dia Kerjakan Ya Memang Terkesannya Kayak Individualist Tapi Ya Sudah Emang Kita Harus Survive Ya Itulah Yang Lama-lama Kita Akan Terbiasa Gak Ada Culture Shock Yang Lumayan Signifikan Kangan Rumah Biasa Tinggal Sekarang kan Video call Inilah Ya Sudah Sangat Membanti Ya Allah Terus Juga Ada Istilahnya MYOB Mind Your Own Business Jadi Kan Disini Benar-benar Kita Menjaga Privacy Orang Banget Dan Bukan Individual Tadi Yang Dibilang Farida Tapi Kita Respek Sama Orang Lain Dan Kita Gak Gak Ada Waktunya Buat Ngomongin Orang Karena Banyak Yang Kita Sendiri Harus Ngurusin Diri Kita Sendiri Gitu Kayaknya Orang Indonesia Juga Harus Banyak Belajar Dari Kultur Itu Ya Lebih Banyak Mikirnya Apa Yang Harus Kita Urusin Daripada Ngurusin Orang Lain Farida Ini Waktunya Tinggal Dua Menit Sampai Kita Abis Sesinya Tapi Cuman Tinggal Satu Pertanyaan Lagi Kalau Misalnya Teman-teman Disini Oh Tinggal Satu Menit Lagi Jadi Satu Pertanyaannya Nanti Kita Susulin Aja Lewat Whatsapp Teman-teman Disini Yang Masih Ada Pertanyaan Untuk Farida Bisa Langsung Ke Message Saya Atau Message Farida Jadi Saya Membuat Sesi Ini Untuk Membantu Teman-teman Yang Ada Di Indonesia Yang Sekarang Sedang Ingin Melanjutkan Studinya Dan Terutama Melalui Beasiswa Australia Awards Dan Saya Membantu Teman-teman Dengan Melakukan Mentoring Program Di Whatsapp Group Dan Telegram Group Buat Teman-teman Yang Pada Mau Ikutan Silahkan Join Dan Message Saya Aja Nanti Saya Akan Kasih Link Di Mana Kalian Bisa Langsung Join Ke Group Itu Dan Juga Kalau Misalnya Kalian Emang Lagi Benar-benar Mempersiapkan Aplikasinya Teman-teman Bisa Buka Youtube Channel Saya Anggie Subijanto Di situ Ada Banyak Tips And Trick Untuk Mempersiapkan Jawab IELTS Jawab Tufel Jawab Aplikasi Basiswa Australia Awards Dan Aku Mau Ngucapin Terima kasih Banyak Banget Buat Farida Ini Udah Abis Waktunya Dan Terima kasih Banget Waktunya Selama Ini Juga Udah Selalu Saling Support Kita Dan Sampai Bisa Main Ke Rumah Farida Di Jogja Terima Kasih Sharing Mudah-mudahan Sukses Terus Buat Farida Dan Impian Impian Ya Sama Sama Aku Pokoknya Jujur Aku Salut Banget Sama Farida Pas aku Dateng Ke rumahnya Yang Entah Dimana Itu Sleman Di Jogja Dan Kita Sempat Main Ke Daerah Sawah Dan Kali Kali Ada Juga Kan Kita Main Kali Ada Dan Seru Banget Itu Menjadi Memory Of Life Time Buat Aku Mudah-mudahan Kita Terus Menjadi Saudara Ya Farida Ya Iya Oke Teman-teman Terima kasih Semuanya Yang Sudah Hadir Dan Sudah Menyempatkan Untuk Nonton Live Ini Mohon-maaf Jika Ada Kesalahan Dan Kekurangan Terima Kasih Juga Farida Assalamualaikum Waalaikumsalam Bye 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 Terima kasih.